Berdasarkan ketentuan Pasal 12 PKPU No. 3 Tahun 2017 dan atas perubahan PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang tahapan dan program pemilihan kepala daerah. KPU Bungo menetapkan jumlah dukungan untuk calon bupati dan calon wakil bupati yang maju pada pilbub jalur perseorangan. Komisioner KPU Bungo Ruslan mengatakan, menurut aturan, KPU menetapkan 10% dari jumlah DPT terakhir. Jumlah DPT pemilihan legislatif dan pilpres lalu 239.318 pemilih. Dan artinya, 10% dari jumlah tersebut, calon bupati dan wakil bupati perseorangan harus mengumpulkan dukungan 23.932 jiwa dengan buti autentik fotokopi KTP elektronik dan surat pernyataan yang berbunyi dukungan kepada calon tersebut. Dan bahkan bukan hanya itu, dukungan harus tersebar di atas 50% dari jumlah kecamatan dalam Kabupaten Bungo, yakni sekitar 9 kecamatan dari total 17 kecamatan. Berkas yang dikumpulkan nantinya akan dikirim ke KPU pada tanggal 19 Februari hingga 23 Februari. dan juga harus tersebar minimal di 9 kecamatan yang dukungan yang tadi itu. Nah itulah nanti calon persorangan itu mencari dukungan yang harus dilampirkan dengan fotokopi KTP elektronik. Jadi satu set ya dengan surat pernyataan dukungan